Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Sabara Channel Gaming Oke, sehat selalu ya adik-adik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu kalian disehatkan dan dimudahkan hari-hari kalian Baik teman-teman yang ujian maupun yang tidak ya Oke, disini aku akan langsung bagi-bagi Eh, kenapa jadi bagi-bagi ya Kita akan menjawab pertanyaan teman-teman Yang ada di kolom komentar Yang udah aku kumpulin Yaitu ada 10 pertanyaan teman-teman Ya, 10 pertanyaan ini sudah aku cari-cari-cari Dari ujung dunia, dari Antartika Dan sampai kedalaman 10 meter Oke, kita akan cari Yang pertama ini ya, siapa tahu ini pertanyaan kalian Kalian simak aja Jadi ada beberapa yang udah aku jawab di dalam kolom komentar Dan juga ada beberapa yang belum aku jawab Dan akan aku jawab di dalam video ini Oke, yang pertama itu kok jalannya Nah, koinnya nambah mulu bang Oke, misalnya gini ya Biasanya abang tuh kayak gini nih Ini kalau di stempang ini Kita tuh, kalau kita teleport Dia disuruh ngadepin ke sini Bukan ngadep ke depan Nggak tahu kenapa Entah salah kali ya Preston salah update kayaknya ya Harusnya hadep sini kan Malah kita menghadep ke sana cuy Nggak tahu kenapa Oke, ini yang pertanyaan Pertanyaan pertama Kenapa bang Koinnya jalan sendiri Oke, kita akan jawab teman-teman Di sini ada pet Terus di sini ada yang namanya magnet Yaitu Pet can collect all for you Nah, jadi ini ada salah satu Enchant yang unik Jadi setelah kalian dapat itu Kalian bisa tinggalkan pet kalian Dimanapun dia berada Asal dalam satu ruangan gini ya Misalnya ada tech world gini Jadi dalam satu tech world ini Kalian terserah mau pindah kemana aja Itu bakalan pindah-pindah gini aja Tapi uang kalian tetap dapat Coin kalian tetap dapat gitu Teman-teman Kalian enchant aja Di tempat enchant Yaitu enchant forest ya Di fantasy world Oke, kita lanjut Pertanyaan kedua guys Pertanyaan kedua ini Kenapa bang bajunya itu AOT Woy Tech on Titan Kemarin maunya baju Luffy ya Ketika main apa ya Main apa itu Aduh Allstar Tower Defense gitu ya Abang tuh lama main game itu Bajunya itu Luffy Pas beli Tiba-tiba Beli 5 robok ya itu Tiba-tiba bajunya hilang coy Gila Gak tau kenapa ya Jadi bajunya itu tiba-tiba Kayak kena hack gitu Abang gak bisa pake Padahal udah dibeli gitu ya Dan tiba-tiba Kayak error gitu Makanya beli yang titan aja lagi Ini titan ya Itu ya jawabannya Oke Yang ketiga Skam Oh ya Masalah skam Kemarin udah Abang jelasin Masalah skam Untuk teman-teman Hati-hati Mengklik link yang dibagikan Orang yang tidak dikenal Jangan pernah kalian klik Atau kalian Penasaran untuk hal-hal yang tidak pasti Gitu ya Mending kalian Klik link yang memang Sudah abang bagikan Atau admin abang yang bagikan Di live streaming Maupun di discord abang Itu sudah ada ya Link-linknya Buat kalian yang main discord Jangan hasil klik Atau nanti kalian bisa cek Disitu kan dia WW Roblox Bukan fee Ada tuh Kalian bisa cek aja Di komunitas abang Itu ada Udah abang posting Kalian lihat aja Situ foto sample Yang Penipu itu Atau scam itu ya Jadi agar Tidak Terlalu banyak lagi Teman-teman yang akunnya hilang Tiba-tiba Apalagi kalau akun kalian itu Full cash Bahaya Jangan asal klik Untuk yang tidak dikenal Oke kita lanjut lagi Boss friend itu Buat apa bang Ini ya Ini Koin multi flyer Jadi disitu kalian Main satu server Sama teman kalian semua Satu server itu Bisa menambahkan Kecepatan Koin kalian Tidak tahu nanti kalau Udah di update Sama prestone Mungkin Dua kali Koinnya itu Entah masih dia update Atau enggak Gitu ya Karena update terbaru Ya pakai koin ini Semakin banyak teman Kalian mabar Di dalam satu server Semakin Cepat Koin kalian itu Yang akan didapat Kalau 1,6 Ya sedikit lah ya Jadi Satu teman itu 1,2 Teman-teman Jadi karena disini ada 3 Jadi 1,6 Jadi 2463 orang ya Kalau lebih dari itu Kalian satu server semua Mungkin itu akan tembus Kedua Lebih gitu Dua titik lebih Gitu ya Oke lanjut Dan yang kelima Enchant glitter Fungsinya apa Enchant glitter itu Enchant glitter 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 Ini Ini Pad random Ini Ini Kalian bisa dapat Diamond Otomatis Teman-teman Misalnya kayak gini Ya Aku ambil dulu Semua Padku Dari sana Coba Kita lihat Mereka balik Nah Kalau untuk Glitter itu Glittering itu Dia Seperti apa Ada enggak ya Glittering Ada sih Ada Ini Jadi Nah Dia bakal Ngasih Pad Diamond Random Kayak gini teman-teman Tuh Jadi Kalau kita Diam aja Diam diri Joget Gak jelas Dan apapun lah Itu Melakukan hal Apapun Itu tetap Dikasih Diamond Sama Pad kita Yang Udah Punya Enchant Glittering Itu ya Tuh Dikasih Itu Diamondnya Berapapun Itu Kayak kita Disawir Ayah joget Ayah joget Ayah joget Enggak Enggak Itu tambahan Oke Lanjut lagi Yang Keenam Beli PIP Kok Belum ada Bossnya Bang Oke Kita Cek Dulu Bli PIP Kok Enggak Ada Bossnya Mana PIP Ini PIP Area Daily Reward Cek Cek And Double Rank Up Oke Jadi Kalau Kalian Beli Ini Kalian Punya VIP 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 Itu Kalau Enggak Salah Di Town Ya Di Town Ini Ya Karena Di Town Ini Ada Sebelah Ini 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 Untuk VIP Jadi Kalau Kalian Beli VIP Kalian Bisa Collect Diamond Disini Sepuasnya Dan Kalian Kalian Bisa Redem Diamond Disitu Guys Kalian Redem Disitu Dan Kalian Mempunyai Daily Reward Mungkin Disitu Juga Daily Reward Yang Untuk Tiap Hari Mungkin Ini Bukan Untuk Perjam Kalau Perjam Siang Disitu Yang Di Tempat Awal Yang Disini Yang Di Chess Besar Itu Dan Chat Tech Jadi Nama Kalian Itu Ada VIP Gitu Agak Kuning Kuning Gini Ya Bukan Pence Kayak Gini Dan Double Rank Up Dan Kalian Juga Bisa Lebih Cepat Mendapatkan Rank Up Atau Apa Ya Aduh Sebutan Itu Gak Tau Lah Ya Mempercepat Penaikan Rank Kalian Ini Teman Teman Nah Kayak Gini Tapi Kalian Harus Lebih Sering Ke Peti Besar Oke Lanjut Lagi Path Yang Worth Itu Apa Bang Path Yang Worth It Di Tekno Coins Untuk Di Tekno Coins Yang Worth Itu Kebanyakan Si Dari Dark Matter Dari Pet Yang Ada Disini Kalian Cari Aja Mungkin Kalau 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 Kalian Punya Uang Lebih Banyak Kalian Cari Aja Path Yang Sudah Ada Di Tekno Ini Tapi Yang Demack Itu Lebih Gede Gitu Teman Teman Kalau Kalian Kemaren Ingat Kebanyakan Dari Sini Dari Drag Teg Ini Kebanyakan Kalau Udah Update Ini Lagi Kalian Tinggal Update Lagi Ke Sini Atau Ke Stempang Ini Atau Ke Mechanical Gitu Ya Oke Dan Selanjutnya Cara Dapetin Mythical Bang Waduh Cara Dapetin Mythical Cara Dapetin Mythical Itu Pertama Akun Kamu Harus Akun Hoki Akun Hoki Itu Walaupun Gak Beli Mythical Hunter Ini Kamu Bisa Dapetin Mythical Nah Itu Tanda Tanda Kamu Adalah Orang Yang Hoki Dan Wajib Beli Ini Abang Gak Pernah Dapat Itu Tapi Abang Beli Ini Makanya Apa Ya Udah Jarang Sekali Dapat Mythical Walaupun Udah Beli Ini Itu Lambat Tapi Kalian Hati Hati Ya Kalau Kalian Beli Ini Kalian Takutnya Lambat Juga Beli Yang Penting Itu Yang Ini Magic Egg Ini Lebih Bermanfaat Kalau Menurut Abang Ini Kalian Lihat Abang Dari Awal Sudah Berapa Hari Ini Baru Dapat Blim Dragon Cuma Dua Gini Aja Mungkin Satu Tahun Hoki Kalau Abang Memaksakan Hoki Memang Hoki Aja Bercuma Buang Buang Robak Terus Klaim Dragmeter Pakai Robok Enggak Bang Kalau Klaim Dragmeter Itu Yang Ini Di Dragtech Ini Ini Enggak Perlu Pakai Robak Adik Jadi Kalau Kalian Ada Bikin Misalnya Kalian Disini Udah Selesai Ini Kalian Tinggal Klaim Aja Yang Pertama Itu Paling Ya Paling Disuruh Bayar Misalnya Satu Ini Kan 7500 Nunggunya Lima Hari Terus Kalau Dua Tiga Hari Bayarnya 10.000 Diamond Terus Kalau Satu Hari Itu 12.500 Diamond Kalau Empat Pet Gini Selesainya Itu 12 Jam 15.000 Diamond Kalau Lima Itu Lima Jam 17.500 Diamond Dan Yang Terakhir 30 Menit 20.000 Diamond Gitu Jadi Untuk Klaim Nggak Nggak Pake Robak Lagi Cukup Pake Diamond Aja Kalian Bayarnya Ya Oke Yang Terakhir Itu Dark Meter Dipush Jadi Apa Dark Meter Tergantung Teman Teman Kalau Ini Kemarin Nggak Bisa Ya Dark Meter Itu Tergantung Misal Dia Terakhir Sudah Sudah Dark Meter Kita Push Mungkin Dia Akan Melebihi Dari Mythical Makanya Dia Dilarang Untuk Bukan Dilarang Disuruh Untuk Nge-push Pad Yang Lain Misalnya Pad Lebih Rendah Lagi Ini Misalnya Pad Pad Yang Lebih Rendah Atau Pad Yang Sudah Di Dark Meter Tapi Hasilnya Cuman 400 400 Kan Ya Setara Dengan Gold Legendary Jadi Bisa Kalau Untuk Dipush Lagi Jadi Hampir Sama Nanti Hasilnya Sama Yang Ukurannya Jadi Tuk Teori Teori Nge-push Itu Kalian Lihat Dulu Demek Misalnya Dia 200 An Gini Dia Pokoknya Cari Temannya Sesama 200 An Gitu Juga Misalnya 400 Berarti Dia Setara Udah 2 Ini Jadi Ini Bisa Dipush Nanti Hasilnya Bakalan Kurang Lebih Gitu Tapi Kalau 400 Ini Kalian Pus Sama 200 Itu Bakal Turun Dia Akan Ikut Yang Lebih Rendah Gitu Teori Pus Itu Teman Teman Oke Karena Belum Ada Yang Kasih Teori Pus Di Mechanical Act Jadi Kita Hari Ini Jawab Pertanyaan Aja Terima kasih Semuanya Semoga Bermanfaat Itu Dulu Yang Harus Kita Selesaikan Hari Ini Yaitu 10 Pertanyaan Dari Teman Teman Dan Semoga Itu Membantu Jaga Kesehatan Kalian Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Juga Comment Kalian See You Next Time Bye Bye